Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Riana Res Di video kali ini saya membuat kek pandan potong Yang gampang banget cara membuatnya ekonomis Cuma dengan 2 telur dan ini lembut dan empuk banget ya Ini dijamin rasanya enak banget Jadi untuk kalian yang penasaran simak videonya hingga akhir Selamat menonton Yang pertama siapkan wadah Kemudian masukkan 2 butir telur ukuran sedang 7 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh SP Kalian juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan maksimal Hingga mengembang putih kental dan berjejak ya Selama 5-7 menit tergantung dengan mixer masing-masing Nah setelah adonannya mengembang putih kental dan berjejak seperti ini Kita bisa matikan mixer dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali ya bunda Selanjutnya masukkan 80 gram atau 8 sendok makan tepung terigu pro sedang Kemudian aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik Seperti ini ya Sampai tercampur rata Nah setelah tercampur rata Seperti ini Kemudian masukkan 5 sendok makan kental manis Lalu 1 saset santan instan ukuran 65 ml Aduk kembali menggunakan teknik aduk balik sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Selanjutnya saya masukkan 2 sendok makan pasta pandan Aduk kembali sampai rata Setelah tercampur rata Setelah tercampur rata Untuk yang terakhir saya masukkan 50 ml minyak sayur Kemudian ini diaduk sampai benar-benar tercampur rata Supaya nanti hasilnya tidak ada yang bantat Nah disini saya sudah menyiapkan loyang ukuran 20x20 Yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis di bagian bawahnya saja Selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang Hentakkan adonan supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam Dan ini siap kita kukus Siapkan kukusan yang sudah dipanaskan Dan pastikan tutup dilapisi kain yang sudah terikat kencang ya Lalu masukkan loyang berisi adonan Kita tutup dan dikukus selama 25 menit dengan api paling kecil Setelah 25 menit buka tutup kukusan Nah ini sudah matang hasilnya cantik banget ya Siap kita angkat Nah ini cake pandannya sudah saya keluarkan dari loyang Hasilnya cantik banget Ini sudah dingin ya Jadi akan saya langsung beri topping Disini saya menggunakan buttercream Resep buttercream ada di video sebelumnya ya Kalian bisa cari Ini kita ratakan buttercreamnya Setelah buttercreamnya merata Sekarang akan saya potong menjadi 16 bagian Nah setelah selesai kita potong Selanjutnya akan saya beri topping Di pinggirannya sini akan saya beri keju parut Nah ini sudah selesai semua Tinggal tengahnya Di bagian tengahnya sini akan saya beri meses Oke ini sudah selesai semuanya Dan untuk bagian atasnya lagi Saya akan semprot Menggunakan buttercream Seperti ini ya Sampai selesai Nah ini semuanya sudah selesai Saya semprot menggunakan buttercream di atasnya Kemudian saya beri hiasan kembali di atas buttercreamnya ya Ini menggunakan bunga-bunga seperti ini Kalian bisa cari di toko bahan kue Ini banyak banget Dan untuk pinggirannya saya akan beri cherry Nah ini dia Sudah selesai saya hiasan Hasilnya cantik banget ya Kalian bisa lihat Wow Ini bisa jadi untuk ide usaha kalian di rumah ya Ini ekonomis banget Rasanya enak Dan mantap banget ya Ini recommended banget Untuk kalian yang suka kue pandan Nah sekarang akan saya cobain Kita lihat bagian dalamnya ya Wow cantik banget ya Seratnya lembut Dan ini super empuk Recommended banget ya Ini mantap banget Sekarang saya akan cobain Wow Bismillah Hmm Enak banget Ini benar-benar enak Rasanya pas Manisnya pas Lembut banget Dan empuk banget ya Ini sama sekali gak bikin serat Ini recommended banget Untuk kalian yang kepengen bikin Kek pandan potong di rumah Oke Untuk kalian yang sudah nonton video ini hingga akhir Terima kasih banyak Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di next video Bye